Ya itu banyak sih yang gak ditulis, kalau gak dikasih memukul itu udah ancaman. Bapak jangan suka ngancam-ngancam ya sama orang dagang. Bapak bisa ditahan kalau ngancam-ngancam kalau beli. Saya pukul, aku pukul. Iya, Bapak bisa ditahan kalau memukul. Saya tahan lagi dia. Iya, gak masalah. Bapak memukul saya tahan langsung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bapak mau mukul siapa? Bapak mau mukul dia. Bapak kalau utang bayar. Kalau ini bayar. Makan tukang sampah apa Pak? Bayar kan? Bayar kan? Udah, dia udah bayar berapa? 15, utangnya berapa? Ya itu banyak sih yang enggak ditulis. Bapak banyak posisi. Bapak bayar-bayar Pak. Jangan marah-marah ke dia. Bapak kan ngambil. Tinggal ngambil-ngambil aja. Ya. Bukannya belum ditulis. Malak? Malak? Jadi dia udah banyak ngambil? Udah. Ngambil tapi enggak bayar. Kalau ditanggi sama TNT, makanya kalau punya utang. Terus. Ngomongnya nggak punya utang. Padahal sering ngambil. Terus dia itu ngutang lagi sama TNT. Terus kalau enggak dikasih, mau mukul dia. Kalau enggak dikasih, mau mukul itu udah ancaman. Terus sama ini juga nih. Sama ibu wakil juga mau dipukul sama. Ya mukul dia. Iya. Ntar. Eh. Coba ntar hubungi. Kalau ada satul PP, dia takut. Kalau ada satul PP, dia takut. Iya. Bisa lewat jam segini ya? Iya. Jam segini. Jam. Ya juga itu tidur di situ. Oh tidur di sini. Apa tuh di Alka? Ya sebenarnya. Tinggal ngomong ya. Kalau enggak ada duit. Ya kasihan tukang sampah juga. Maksudnya. Itu kan udah ngancam. Iya. Malak-malak gitu. Malak. Ya itu. Kalau sahabatnya. Dia ngutang sampah sayangnya. Nggak dikasih, dia mau mukul. Memukul. Mukul. Dia hanya. Antainya bilangnya. Bukuk-bukin lu sama abang-abang gua di pasar minggu. Saya percaya. Emang gua takut. Itu aja. Emang gua berang. Gua tahu dia aja ibu. Reset-rese di sini. Semang segini. Bewah. Ntar gua bilang dah. Bapak jangan suka ngancem-ngancem ya. Sama ini orang dagang. Bapak bisa ditahan kalau ngancem-ngancem. Kalau beli. Saya denger. Bapak kan suka ngancem-ngancem. Dia mau mukul. Kalau nggak dikasih ya. Ya. Bapak bisa ditahan. Kalau mukul. Saya tahan lagi dia. Ya nggak masalah. Bapak mukul. Saya tahan langsung lho. Hah. Lain kali jangan. Jangan ini pak. Jangan suka. Ngancam. Kena pidana bapak. Kita ngobrol deh. Awalnya gimana awalnya. Awalnya gimana awalnya. Awalnya gimana awalnya. 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 Di awalnya. Di balak. Ya. Kirain. Itu pertama kali. Orang di sini itu. Dia itu datang. Saya itu lagi duduk. Kata dia itu. Kopi-kopi. Kata saya. Kopi apa? Kopi ABC. Terus. Bersama Samsung nya. Terus dia nya itu. Ngomongnya. Ngotot-ngotot gitu. Kayak. Malak gitu. Saya itu. Abang ini mau malak. Apa mau beli. Apa mau mutang. Kata dia nya itu. Ya terserah gue lah. Anjing. Lu. Pake kata-kata kasar gitu. Iya. Pake kata-kata kasar. Terus. Saya itu. Diam aja. Terus. Nggak dikasih sama saya nya. Yang itu. Nanya. Lu orang mana sih lu. Anjing lu. Maunya lu. Kata dia nya. Anjing lu. Gua kebukin lu. Sama abang-abang lu. Abang-abang lu. Gua bilang. Abang-abang lu. Di pasar serang. Di pasar minggu. Abang-abang di. Katanya mau dikebukin sama abang-abangnya. Di pasar minggu. Iya. Terus. Mau dipanggil. Apang-abangnya. Kata saya itu. Silahkan panggil aja. Gua gak takut. Gua gak punya salah sama lu. Gitu. Terus. Dia nya itu. Kesitu. Terus ambil balong kesini. Kayak mau mukul gitu. Kayak mau mukul. Iya. Emang dia nya mau mukul gitu. Kayak mau. Bibi saya itu bangun. Terus. Dia nya itu. Kesitu lagi. Terus. Terus. Besok nya lagi. Bibi. Lagi. Jam. Jam. Jam 1. Kalau gak jam 1. Jam 2. Resen. Ada. Bang grab juga. Di sini. Dia nya itu. Sering rese-rese gitu. Sering malam gitu. Katanya ada patroli. Juga gak takut ya. Iya. Kalau ada polisi juga. Gak takut. Cuka rese. Gitu. Tapi kalau ada asat OPP. Dia takut. Langsung lari. Takut. Kalau ada asat OPP. Langsung lari. Langsung lari. Jadi suka diancam ya. Iya saya itu suka. Diancam-ancam gitu. Kalau gak. Diajakin berantem. Tanyain. Saya orang mana. Gitu. Malah ngajak berantem. Iya. Sama saya nya gak dilayanin. Dia. Makin parah. Jadi makin rese. Iya makin rese gitu. Ngamuk-ngamuk. Gak jelas. Kalau dilayanin. Dia nya kayak mau. Kukul. Kayak mau mukul. Iya. Ambil balok. Kalau gak. Ambil balok. Ambil. Ambil. Botol yang itu. Yang kaca. Botol kaca. Iya. Kalau. Kalau gak selama. Botol. Bekas. Kecap gitu. Ambil kesini. Mau dipukulin. Sama saya. Ini. Ini. Kejadiannya udah lama. Dari bulan. November. Tanggal. Tanggal 12. Udah sebulan ya. Iya. Iya. Dia rese-rese. Tadi udah. Gue bilang sama dia. Iya. Kalau mau ngancam lagi. Ya udah. Ya. Urusan lah. Gitu loh. Urusan. Tadi. Gue tanyain. Jangan. Gue bilang. Jangan ngancam-ncam lagi ya. Kalau ngutang. Ngutang aja. Tapi ngomong. Sebenernya kita juga kasihan. Tukang sampah. Tapi rese gitu loh. Iya. Resenya itu. Juga kalau jam 8. Ada abang-abang lagi makan gorengan sama lotong. Ojol. Grab. Bukan. Kayak pegawai bank-bank gitu. Cuka dipalakin. Kalau nggak uang. Dipalakin. Iya. Kalau nggak dikasih. Biayanya itu. Bilang sama abang-abang gitu. Lu anak mana lu anjing lu. Di gituin. Iya. Gue hubungin lu sama abang-abang gua di pasar minggu. Kata dia nya. Ke teteh saya juga. Sambil apa tuh. Mau mukul-mukul gitu. Gue tadi bilang. Kalau ngancam-ngancam lagi urusannya sama saya gitu. Terus katanya. Nanti gue bilang. Ya bapak bisa ditahan. Gue tahan lagi malah ngomong gitu. Langsung gue bilang. Bapak bisa saya ambil sekarang. Kita tahan sekarang gitu. Diem dia. Maksudnya. Apa ya kok. Sekarang zaman merdeka ada. Palak-palakan nggak ada. Makanya berani aja. Nanti berani aja. Kalaupun tau di apa-apain. Nanti tinggal BA ke gua aja. Kan nomernya udah gue kasih. Apa tuh. Ke bawa RT juga. Itu rese. Jadi semua yang. Pokoknya. Hampir semua orang tuh. Yang ada di sekitar dia. Di resein gitu. Ya di resein. Di palakin. Bengkel ini ya. Ya bos bengkel juga dipalakin. Bos bengkel dipalakin juga. Ya anak buahnya itu diparahin disini. Diajakin berantem gitu. Anak buahnya. Ya anak buahnya kan. Bengkel. Ya anak buah bengkel. Oh anak buahnya diajak berantem. Ya diajak berantem. Kan disini anak buah bengkel itu beli kopi. Terus sama dianya itu rese-rese. Terus diajakin berantem gitu. Parah juga ya. Ya. Ke bawa RT juga rese. Tapi dia mabok nggak sih. Enggak. Enggak ya. Iya. Tapi memang bataknya rese itu. Iya renggol. Mau diancam mau apa nggak usah takut. Sekarang negara hukum. Kalau orang udah. Jangankan menganiaya ya. Orang ancam aja udah kena pidana. Ancaman itu udah kena pidana. Saya juga waktu pertama kali kesenima. Baju saya sambil di gini sama dia. Oh sambil di gini. Iya. Karena nggak dikasih rokok sama kopi. Tapi nggak sampai ditonjok dibukul nggak? Enggak. Iya. Terus. Tapi pas lagi digituin ada orang nggak di sini? Enggak ada. Nggak ada. Jam berapa itu? Jam tiga pagi itu. Jam tiga pagi? Iya. Saya nya digilingin. Terus sama saya nya didorong. Biarnya itu campir ke sini. Terus biarnya itu ke situ. Terus balik lagi ke sini. Bawa balon. Dan ntar kalau ini. W.A. aja lah. Enggak. Gue kan suka muter tiap malam kan. Tiap malam tuh suka muter. Biasanya kan. Kalau udah selesai muter. Gue kan sampai sini jam tiga jam empat. Ngopi di sini kan. Sering liat gue kan. Sama kakaknya juga kenal gue. Sama kakaknya juga. Nggak usah takut lah. Kayak gitu mah. Ngancam aja udah kena pidan. Apalagi mukul. Kata dia nya itu. Mau di ngapuring sama abang-abangnya. Nggak ngaruh. Mau. Mau dia siapa kek. Namanya udah ngancam. Udah mukul. Udah beda urusan. Mau dia siapa kek. Mau jagger kek. Mau. Mau. Apa ya. Yang megang wilayah. Nggak ada ini. Nggak ada ngaruh. Kayak gitu-gitu mah. Sekarang negara merdeka. Nggak ada ancam-ancaman. Nggak ada palak-palakan. Nggak usah takut. Nanti kalau di ancam-ancam. Ntar WA gua aja. Iya pak. Nanti saya taro. Tapi nomornya privat ya. Iya pak. Nggak usah takut. Iya pak. Iya pak. Iya pak. Iya pak. Bapak. 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 Oke kita langsung jalan lagi gila kasihan itu Gue tuh sebenernya tiap hunting ya biasanya hunting malam itu termasuk checkpoint gue Kalau udah selesai hunting malam gue biasanya ngopi disitu ya Jadi kalau di Jakarta kalau gue hunting malam di Jakarta area ibu kota Jakarta Gue kalau ngopi disitu selesai itu kalau ngopi disitu Tapi kalau area Bekasi itu di apa deket Stadion Bekasi ya Gor Bekasi checkpointnya biasanya gue kalau saya habis muter-muter Atau mau hunting malam start mau hunting malam biasanya gue nongkrong dulu dimana Baliknya pasti nongkrong dulu gue Dan ini sekarang udah sekitar jam 5 ya cuy ya Udah mulai pagi cuy Dan gue melanjutkan langsung kerja lagi ya Dan tadi udah gue bilangin sih sama gue sebenernya sih kasian ya Beliau tuh tukang sampah tapi tuh terkenal informasinya dari tukang adiknya Bukan adiknya ya apa masih ya masih seumuran gocil ya Udah dipalak di ancam Udah suka di Suka di apa ya hampir mau dipukul juga gitu loh Reset banget jadi Sama yang samping itu kan bengkel juga Suka resen juga Suka malap juga Terus kadang ada yang ngopi disitu Suka di resen juga dimintain juga ya Apa ya Aduh gue Paling 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 Sebenernya denger kayak gitu tuh miris ya Paling gak suka ya Orang dipalak Di resen Sekarang negara merdeka Masih aja ya orang malak-malak kayak gitu ya Tapi kalau udah Malak ngancem kayak gitu tuh Dia udah kena pidana Jadi teman-teman kalau udah gitu tuh Jangan takut ya Itu udah kena pidana Ngancam aja udah kena pidana Apalagi mukul ya Tapi yang tukang sampahnya tadi Udah gue peringatkan juga sih Jangan sampe ngancam-ngancam lagi loh Karena Malak tadi sempet-sempet dia nantang Kalau tahan ya tahan aja Tadi Tadi sempet-sempet gue Sempet gue Apa ya Gertak juga Gue bisa aja nahan sekarang gitu loh Gue bisa aja langsung lapor Lapor di Kumpul di Aparat setempat Karena udah 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 ngancam gitu loh Tapi kan kasian juga Kalau gue Langsung kayak gitu kan Saksi udah ada gitu loh Cuman ya Paling gak Kasih peringatan Supaya dia Gak kayak gitu lagi Soalnya udah tagiat kayaknya sih Oke vlog gitu aja Gue langsung On the way kerja Terima kasih yang udah selalu dukung Dukung salim atau vlog Terima kasih yang udah subscribe Like dan komennya Akhir atas saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tjoohoo Sub indo by broth3rmax